Halo guys welcome back my youtube channel guys jadi di video kali ini gua bakal buat tutorial cara mengurangi koin ya eh gua disini bakal kasih dua cara untuk mengurangi koin dan agar wordsell nya itu muncul ya Nah ini ya ikan koin gua 500 ya guys ya otomatis untuk wordsell nya itu enggak akan muncul ya karena koinnya melebihi maksimal Oke ini gua pakai versi 48 14.8 ya versi yang terbaru guys ya versi yang terbaru di versi terbaru mobilnya seperti ini ya Oke kita disini pakai game Guardian juga guys ya untuk cara mengurangi koinnya jadi ada dua cara untuk mengurangi mengurangi koinnya guys ya cara pertamanya gua kasih tahu dulu guys kita pergi ke new car disini nah disini teman-teman cari aja mobil Civic X9 ya disini ya Oke kita gunakan salah satu body di mobil Civic Civic X9 gua pernah buat itu di video sebelumnya itu gua contohin di mobil FD ya Honda FD ya sekarang gua buat di Honda Civic X9 Oke untuk caranya gini guys Hai eh teman-teman bisa geser untuk salah di salah satu di salah satu mobil mobil ini itu bodinya kita geser cari yang ada eh koinnya ya cari yang ada koinnya guys nah ini ya di atas apa di kap mesinnya ya di kap mesin itu koin pertama itu 30 30 ya koin pertama 30 koin kedua 50 nah doy di kayak gue koin ketiga tidak ada ya dan kita lihat dulu ya untuk mobilnya kita lihat dulu sorry untuk mobilnya kita lihat dulu di sini di bodinya itu ada ada berapa koinnya eh ini bumper ada dua bumper ada dua di sini juga ada dua ya di kap mesin ada dua terus Hai ini ada tiga ini ada dua jadi kita pakai yang salah satu aja guys yang ada tiga koin atau lebih dari tiga ya koinnya ya Oke kita di sini pakai yang di atas berarti pakai yang spoiler ya Oke pertama ini 50 ya guys ya koin pertama ya kita buka GG nya kita pilih proses game car parking terus kita pilih rentang rentang memori nya disini untuk pilihan rentang memori disini teman-teman pakai yang anonimus ya Oke sudah kita simpan terus kita pergi ke sampingnya guys nah disini teman-teman masukkan nih di logo yang ini ya teman-teman masukkan koinnya 50 seperti ini ya sesuaikan dengan spoiler nya guys terus kita klik pencarian baru nah dipilih jenis data itu teman-teman bisa pilih di word aja guys ya yang ini ya Oke ini cara yang pertama ya nanti gua buat lagi cara yang keduanya ya nah ini bantuan pencarian ditemukan sudah muncul guys lalu kita masukkan angka 100 ya guys ya di sini 100 Oke kita klik memurnikan guys di sini guys nah jika langsung muncul seperti ini guys ya nih kalau muncul seperti ini kita langsung aja edit kita edit di sini contohnya itu gua mau kurangin 200 ya Nah kita kurangin 200 ya ini untuk cara yang pertama ya ini sesuaikan aja dengan kainan teman-teman ya mau ke 470 nanti hasilnya akan menjadi 30k gitu guys kita klik Oke atau ya Nah seperti ini lalu kita geser ke kanan lagi guys untuk spoiler nya dan hasilnya akan kita menjadi seperti ini guys ya Nah oke jika sudah hasilnya seperti ini kita langsung aja get guys Ayo kita cek dan hasilnya akan berkurang ya sesuai dengan yang kita ubah tadi guys ya tuh 300 dari 500 kita kurangin 200 ya seperti itu jadi hasilnya 300 terus cara yang keduanya kita gunakan yang ini guys sorry kita gunakan driver disini ya driver terus kita pergi ke logo baju ini guys ya logo baju nah disini temen-temen cari baju yang harganya 1000 guys Nah seperti ini nih nih 1000 ya tuh oke oke kita buka gg-nya guys kita buka gg-nya guys kita disini hapus dulu aja guys ya apa-apa ya kita hapus oke ini udah kita hapus kita masukin kodenya guys ya kodenya itu 300 banding 5 banding 1000 nah seperti ini ya oke untuk kode di baju ya untuk mengurangi koin kita klik pencarian baru kita tunggu untuk untuk prosesnya guys jadi ada dua cara guys untuk mengurangi koin itu di versi yang terbaru ya versi 48 14.8 guys oke kita tunggu aja guys sampai benar-benar kebaca oke kita tunggu jadi step by stepnya temen-temen ikutinnya nah ini bantuan pencarian ditemukan sudah muncul jika sudah munculnya ya kita buka lagi gg-nya guys nah otomatis akan menjadi seperti ini ya kita klik aja batal guys ya kita klik batal Ayo kita langsung aja edit disini guys ya kita langsung aja edit disini Ayo kita edit disini menjadi 230 karena koin buat tadi kan ada 300 ya kita buat eh kita buat menjadi 2300 eh 2300 eh 23000 apa 25 ya 25 atau 29 lah seperti itu guys ya pokoknya maksimalnya itu kan eh 30k ya 30k untuk munculin wordsell kita klik Oke atau ya Nah seperti ini ya oke lalu jika sudah kita klik aja salah satu eh baju di angka 1000 koin ini ya dan lihat hasilnya akan menjadi seperti ini guys ya tuh hasilnya terus kita klik buy aja guys dan otomatis akan menjadi seperti ini guys ya 70k terus kita masih kurang nih contohnya nih ya masih kurang ya kita kurangin lagi misalnya temen-temen mau kurangin lagi kita kurangin tinggal kurangin lagi aja guys itu kan 70 ya kita kurangin lagi aja 40 nah seperti ini tuh kita klik ya nah oke lalu kita klik yang ini hasilnya akan menjadi seperti ini 40 ya tuh oke klik aja buy guys langsung klik buy nah hasilnya akan menjadi 30k seperti itu guys untuk caranya sekarang kita kita lockout aja dari GG nya guys oke kita lockout terus kita refresh clear all lalu kita buka lagi game car parking nya jadi untuk buat cara ini itu masih work ya ini work ya itu bebas keinginan teman-teman mau pakai cara yang pertama melalui bodi mobil mobil atau cara kedua melalui kita beli baju Oke untuk caranya seperti itu guys kita tunggu loading apakah muncul untuk work sale nya di 30k nah ini koinnya masih tetap sama ya 30k ya bro kita klik garasi guys dan hasilnya work sale nya muncul ya tadi kan di awal nggak muncul sebelumnya untuk work sale nya dan sekarang untuk work sale yang muncul guys jadi seperti itu untuk cara mengurangi koinnya camping kita aja guys video dari saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!